Intro Selama tahun 2021, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat capai hasil kinerja yang sangat baik dari 4 indikator kinerja berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Sumatera Barat. Kadis Dinas Kehutanan Sumatera Barat, Yoza Wardi sampaikan pencapaian kinerja Dinas Kehutanan selama tahun 2021 sangat baik. Pencapaian disut sumbar dinilai berdasarkan 3 sasaran utama diantaranya pemanfaatan kawasan hutan sesuai perizinan dan penerimaan negara bukan pajak sesuai target, penurunan laju kerusakan hutan, serta meningkatkan luasnya hutan negara yang dikelola masyarakat dalam bentuk perhutanan sosial. Dan untuk target 2022, disut sumbar akan tetap berpatokan pada RPJMD 2021-2022 dengan meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pendapatan petani hutan, serta meningkatkan kualitas hutan dan lahan. Dengan beberapa sasaran strategis, dengan mendukung unit usaha yang berbasis kehutanan pada tingkat lokal, dengan memberikan bantuan alat ekonomi produktif, serta penurunan laju kerusakan hutan, dan menambah tutupan hutan melalui distribusi bibit. Empat indikator kinerja itu tercapai semua saja. Yang pertama adalah pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan itu sudah sesuai dengan perizinannya, dan juga penerimaan negara bukan pajak juga tercapai sesuai dengan target. Kemudian yang kedua yaitu penurunan laju kerusakan hutan. Dengan baseline Rp15.000 di tahun 2016, kita bisa menurunkan laju kerusakan hutan itu setiap tahun, mulai dari 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Dan 2021 penurunan laju kerusakan hutan itu ada di bawah Rp15.000 yaitu Rp13.000 hektare. Nah ini sebuah prestasi juga bagi teman-teman. Yang ketiga adalah luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat. Ini dalam bentuk perhutanan sosial. Ini kita tahun ini, kita bisa mengusulkan 51.000 hektare hutan negara, hutan produksi dan hutan hidup itu kepada Kementerian LHK untuk bisa diberikan persetujuan perhutanan sosial kepada masyarakat yang sudah berada dalam kawasan tanda dan sekitar itu. Dari Padang, Sumatera Barat, Aryohanas, Ainews melaporkan.